Dialog antara bakal calon wakil Bupati Kubraya bersama warga dan kepala desa terus dilakukan oleh bakal calon wakil Bupati Kubraya Sujiwo yang tak lain adalah pasangan dari muda Mahendrawan. Salah satunya seperti dialog yang digelar di desa Kerawang, kecamatan Batu Ampar. Salah satu tema yang diangkat dari dialog bersama warga itu adalah program-program pembangunan yang akan ditawarkan oleh pasangan yang dikenal dengan muda Jiwo atau MJ ini jika terpilih nanti. Pihak desa berharap desa mereka bisa diprioritaskan karena kecamatan Batu Ampar menjadi salah satu kecamatan terluar kabupaten ini sehingga cukup layak dijadikan sebagai garda terdepan Kabupaten Kubraya. Bakal calon wakil Bupati Kubraya Sujiwo sepakat dengan gagasan warga itu sebab menurutnya wilayah yang berada di luar seharusnya bukan ditinggal namun justru harus dijadikan garda terdepan suatu daerah sebagaimana model pembangunan Presiden RI Joko Widodo. Saya hanya ingin mencontohkan ketika Presiden Jokowi bagaimana membuka perbatasan-perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga sekarang disulap semua menjadi apa namanya bangunan jalan infrastruktur bordernya bagus-bagus gitu. Nah tentunya pemerintah Kabupaten Kubraya juga harus bisa melakukan hal itu apalagi memang masyarakat itu butuh dari masalah dermaganya, infrastruktur, mungkin yang lain-lainnya nah makanya ya harus mendapatkan perhatian khusus jangan justru tiga desa yang terpencil ini malah sama sekali tidak dipandang sebelah mata karena penduduknya tidak terlalu signifikan. Nah ini akan membuat tiga desa ini akan semakin terpencil. Sujiwa juga menegaskan semangat pemerataan pembangunan harus juga dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga program-program pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kubraya. Tim Liputan Kompas TV